Siapa yang belum pernah makan daun pepaya? Enak banget ya, sayur daun pepaya Ternyata nggak cuma enak dibuat masakan Daun pepaya tuh punya banyak manfaat kesehatan loh Nah, nama ilmiahnya Sarisa Papayalin Kemarin aku udah pernah membahas tentang manfaat bici pepaya Kalian bisa lihat video di sini Sekarang saya akan fokus membahas tentang manfaat daun pepaya untuk kesehatan Yuk, langsung aja Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh Daun pepaya kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, dan fenol Yang berfungsi sebagai antioksidan alami Senyawa ini membantu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh Dan meningkatkan kemampuan tubuh melawan infeksi Sebuah pelintian oleh Otsuki et al. tahun 2010 Menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya meningkatkan aktivitas sistem daya tahan tubuh Dan menunjukkan efek anti-kanker pada sel kanker paru-paru manusia Yang kedua, mengobati demam berdarah Ekstrak daun pepaya dikenal efektif untuk meningkatkan jumlah trombosit pada pasien demam berdarah Studi klinis oleh subensiran tahun 2013 Membuktikan bahwa pasien yang menerima ekstrak daun pepaya Menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah trombosit dalam waktu 24 jam Senyawa aktif seperti car pain diakini bertanggung jawab atas efek ini Jadi sudah pernah dilakukan penelitian klinis pada manusia ya Cara penggunaannya untuk pasien demam berdarah Minum 25 ml jus daun pepaya 2 kali sehari selama 5 hari berturut-turut Jangan gunakan lebih dari dosis yang disarankan ya Karena rasa jus pepaya ini sangat pahit Dan bisa membuat lambung menjadi perih Apalagi buat yang asam lambung ya Jadi usahakan perut dalam kondisi tenang dulu Baru mengkonsumsi jus daun pepaya untuk mengobati demam berdarah Membantu pencernaan Nah daun pepaya mengandung enzim papain Membantu memecah protein dan memperlancar proses pencernaan Selain itu, serat yang tinggi dalam daun pepaya Membantu mengatasi sembelit dan menjaga kesehatan usus Menurut pelintian oleh Anwar et al tahun 2008 Daun pepaya juga punya efek anti parasit Efektif untuk mengatasi cahacingan Caranya kalian bisa meminum teh daun pepaya Yang dibuat dengan merebus 2-3 lembar daun pepaya Dalam 500 ml air selama 10 menit Minum hangat-hangat setelah makan Sekali sehari Atau kalian bisa langsung merebus daun pepaya Lalu dimakan Sebagai bentuk lalapan ya Efek anti-malaria Nah, studi oleh Santi et al tahun 2016 Menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya Punya aktivitas anti-malaria Jadi kandungan alkaloid seperti karpein dan flavonoid Dalam daun pepaya Bekerja menghampat perkembangan parasit malaria Terutama plasmodium vasiparum Caranya kalian bisa merebus 3-4 lembar daun pepaya segar Dalam 500 ml air hingga mendidih Kemudian saring dan minum 1 gelas 200 ml 2 kali sehari selama 7 hari Yang kelima mengontrol diabetes Ekstrak daun pepaya Diketahui punya efek hipoglikemik Yaitu mampu menurunkan kadar gula darah Sebuah penelitian tahun 2012 Menemukan bahwa ekstrak daun pepaya Dapat meningkatkan sensitivitas insulin Dan mengurangi komplikasi diabetes Melalui mekanisme antioksidan dan anti-inflamasi Nah, caranya kalian bisa minum 1 gelas teh daun pepaya 2 kali sehari, pagi dan malam Untuk membuat teh, rebus 2 lembar daun pepaya Dengan 500 ml air hingga tersisa setengahnya Lalu disaring Ingat ya, saat mengkonsumsi daun pepaya Untuk membantu mengontrol diabetes Pastikan kalian punya alat untuk mengukur kadar gula darah Jadi diukur Kadar gula darah sebelum minum teh daun pepaya Lalu diukur kadar gula darah setelah minum teh daun pepaya Agar tidak sampai terjadi hipoglikemia Atau penururan kadar gula darah mendadak Dan sebaiknya konsumsi tidak lebih dari 7 hari Agar tidak mendapatkan efek samping lainnya Yang keenam, meningkatkan kesehatan kulit Senyawa aktif seperti vitamin A, vitamin C, dan saponin Dalam daun pepaya Membantu mempercepat penyembuhan luka Dan mencegah infeksi kulit Menurut Sukuna et al. tahun 2011 Penggunaan daun pepaya secara topikal Dapat mengurangi peradangan pada kulit Dan mempercepat regenerasi jaringan Nah, caranya kalian bisa menghancurkan daun pepaya segar Menjadi pasal Lalu dioleskan pada area kulit yang bermasalah Jadi area kulit yang luka Atau area kulit yang infeksi Diamkan selama 15-20 menit sebelum dibilas Tapi pastikan kalian tidak ada alergi sama lateksnya Karena memang daun pepaya punya efek Untuk meningkatkan kesehatan kulit Dan mempercepat penyembuhan Namun, ada juga beberapa orang yang mengalami alergi Terhadap daun pepaya Jadi yang ada malah menimbulkan merah-merah Gatal-gatal gitu ya Jadi pastikan kalian tidak mengalami alergi Atau bisa dicoba dulu sedikit saja Sebelum mengoleskan lebih banyak lagi daun pepaya Oke, selanjutnya efek anti-kanker Nah, pepaya memiliki potensi besar dalam pengobatan kanker Berdasarkan pelitian in vitro dan studi pendukung lainnya Komponen bioaktif utama dalam pepaya Seperti enzim papain, likopen, dan isothiosyanid Memainkan peran penting dalam melawan sel kanker Papain Papain ini membantu memecah fibrin yang melapisi sel kanker Menjadi asam amino Sehingga mengurangi perlindungan tumor Dan membuatnya lebih rentan terhadap pengobatan Papain juga mengandung likopen Pigment yang sangat penting terhadap radikal bebas dan oksigen Memberikan perlindungan terhadap stres oksidatif yang memicu perkembangan kanker Isothiosyanid Isothiosyanid dalam pepaya Telah terbukti memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis kanker Termaksud kanker payudara, prostat, pankreas, paru-paru, leukemia, dan kanker kolon Yang ke delapan, mengurangi nyuri menstruasi Daun pepaya sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan nyeri height Kandungan karpain dapat membantu mengendurkan otot rahim Dan mengurangi kram rahim Namun penggunanya harus diperhatikan ya Terutama bagi wanita hamil Gak boleh digunakan sama sekali Karena ini bisa menyebabkan kontraksi rahim Caranya rebus satu lembar daun pepaya dengan satu gelas air Tambahkan sejumput garam Dan satu sendok teh asam jawa Minum hangat-hangat dua kali sehari Selama menstruasi untuk mengurangi nyeri menstruasi Nah gimana? Ternyata bagus banget ya manfaat daun pepaya untuk kesehatan Yang perlu teman-teman perhatikan bahwa tidak semua manfaat kesehatan ini sudah diuji secara klinis pada manusia Ya jadi ada beberapa seperti manfaat daun pepaya pada demam berdarah Pada antioksidan, pada malaria Itu sudah diuji secara klinis Namun pada beberapa manfaat lainnya baru diuji secara in vitro ataupun pada hewan Jadi mohon-mohon banget gunakan daun pepaya lebih bijaksana lagi Jangan melebihi dosis Jangan melebihi hari yang tadi saya sarankan Dan perlu diperhatikan Tidak dianjurkan untuk ibu hamil Karena dapat memicu kontraksi rahim Tidak dianjurkan untuk dikombinasi dengan obat-obatan dari dokter Jadi kalau teman-teman sudah mengalami kanker, diabetes Terus mau mengkonsumsi daun pepaya secara harian Harus dikonsumasikan ke dokter terlebih dahulu Agar tidak menimbulkan efek camping yang berbahaya Biasanya karena daun pepaya ini rasanya pahit banget Bisa menyebabkan mual atau muntah bagi sebagian orang Jadi harus dipersiapkan dengan kuat dulu ketika mau mengkonsumsi daun pepaya Serta konsumsi berlebihan dapat mengiritasi lambung Jadi pastikan sebelum mengkonsumsi lambungnya dalam kondisi aman Oke Gimana? Luar biasa banget kan ya manfaat dari daun pepaya tadi Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan Silahkan tulis kolom komentar ya Dan ya teman-teman, see you di video lanjutannya Bye-bye